Intro Saya sebelumnya telah membahas bagaimana Okabe mengalami perubahan karakter yang dramatis di Stein Gate Zero Dan seiring berjalannya acara, Okabe berusaha untuk mengobati luka misionalnya Dengan peliput Lara Parsu yang ia temukan dalam interaksinya dengan Amadeus Al Sayangnya, hal itu tidak akan cukup untuk memberinya dorongan yang dia butuhkan untuk kembali ke dirinya yang dulu Dengan hilangnya Amadeus dan Okabe yang terpaksa menjalani fenomena Redding Steiner Dia berhadapan dengan satu-satunya orang yang mungkin memberinya dorongan yang dia butuhkan Dalam versi yang diperluas dari salah satu adegan yang lebih menonjol Dari permainan, akhir episode 7 dan episode 8 Stein Gate Zero mengirim Okabe kembali ke garis dunia Alpha Ini tentu saja merupakan garis dunia tempat Okabe menghabiskan sebagian besar Stein Gate dan juga tempat Mayuri mati Namun, itu juga berarti ini adalah garis dunia tempat Karisumakishi masih hidup Yang langsung diketahui Okabe saat dia melihatnya di lab gadget masa depan Ini adalah Wayu yang mengejutkan bagi Okabe Inilah orang yang dia cintai, hidup, dan sehat Tapi apakah itu akan membuatnya ingin meninggalkan semua yang telah dia usahakan untuk menyelamatkan Mayuri dan tetap di sini Terima kasih telah menonton! Ada kemungkinan bahwa dengan kondisi mental Okabe di awal Stein Gate Zero, versi dirinya yang seperti itu mungkin ingin menetap dan bertahan Namun, seiring berjalannya cerita, sebagian dari Okabe lama mulai muncul kembali Mungkin mudah untuk membujuk secara spesifik pada satu hal Seperti membantu Suzuha dan Daru menemukan Kagari atau mengkonfrontasi Ten Neuji Tentang aktivitas roundersnya dan juga meminta bantuannya sebagai salah satu cara dia mulai kembali Lebih dari itu, terus menerus berada di dekat orang-orang yang dia kenal dan peduli kepadanya Tentu saja merupakan pendukung besar penyembuhan Ajak awal Stein Gate Zero, dia bertemu kembali dengan semua orang Bersama dengan wajah-wajah baru Maho dan Profesor Les Kinen Yang memungkinkan dia untuk tidak sendarian-sendirian dan memikul beban yang begitu besar Terlepas dari semua bantuan dan perubahan halus Yang telah dimulai dalam diri Okabe baru-baru ini Masih ada sedikit bagian dari dirinya yang akan mengambil kesempatan untuk tetap berada di garis dunia Alpha bersama Karisu Tentu saja, hal ini akan bertentangan dengan apa yang telah ia lakukan sebelumnya Baik dalam serial maupun dalam cerita secara keseluruhan Namun, sudah menjadi sifat manusia untuk menginginkan hal yang tidak dapat dicapai Agar dia bisa menjadi Stein Gate, dia harus mengabaikan anggapan itu dan menolaknya Yang secara efektif membunuhnya lagi dalam pikirannya Padahal, untuk melakukan itu dia harus melihat bobot tindakannya di garis dunia Alpha Selamat menikmati! Adaptasi anime memungkinkan Okabe untuk melihat lebih banyak dunia ini dengan membiarkannya keluar dan melihat orang lain selain Karisu Sementara, permainan membatasi pemain di laboratorium Hal ini semakin mengkontekstualisasikan apa yang terjadi di garis dunia ini pada Okabe Termasuk bagaimana dia menjadi semakin tertutup Dan bagaimana semua orang mencoba menerima kematian Mayuri dengan garis dunia Beta Okabe harus menderita sendirian dengan beberapa pengecolian Tapi disini dia menyadari bahwa bukan hanya dia yang menderita Terima kasih telah menonton! Meskipun mulai melihat tanda-tanda dari dirinya yang dulu Okabe belum sembuh dari masalah kesehatan mentalnya Ketika Karisu salah menafsirkan evosinya terhadap Mayuri Dia teringat akan kematiannya dan langsung muntah Ini bisa dengan mudah dilupakan karena Steingate Zero lebih fokus pada Okabe dan kegagalannya menyelamatkan Karisu Tapi dia masih memiliki lapisan trauma emosional dari upaya terus menerus untuk menyelamatkan Mayuri di Steingate Hal ini diangkat kembali di episode sebelumnya ketika Kagari hampir diculik Dan adegan itu dengan jelas mengingatkan Okabe saat Mayuri ditembak oleh CRNN Rounders Trauma mendalam itu tidak akan hilang dalam waktu dekat Bahkan dengan bantuan Karisu di garis dunia Alpha dia tidak bisa menghilangkan semua itu Terima kasih telah menonton Untuk Karisu bisa bantu Okabe adalah menyalahkan kembali semangat dan tekadnya Momen penting di episode 8 adalah saat dia membawa Okabe ke makam Mayuri Okabe dapat mengingat mengapa dia berjuang begitu geras untuk menjaga Mayuri Tetap hidup dan meniru bagaimana dia menemukannya di makam neneknya Dengan tangan terangkat ke langit saat matahari bersinar melalui hari yang kelabu dan berawan Ini merupakan simbol dari hubungan mereka bahwa Karisu akan menjadi orang yang mencoba dan menarik Okabe kembali Dari kesedihannya yang tiada henti Karena dia tahu bagaimana menghubunginya di bagian terdalam dari keberadaannya Terima kasih telah menonton Dengan nasihat terakhir, Karisu untuk berhati-hati di sekitar Amadeus dan mencoba melupakannya Dia memberinya dorongan terakhir dengan menjadi orang yang mengirim DML Setelah pelukan dan ciuman terakhir, Okabe sekarang kembali ke garis dunia beta dengan perasaan baru tentang dirinya Dia masih belum sembuh total, namun semangat dalam dirinya telah menyalah kembali Sekali lagi Karisu Makise telah membantunya dan untuk membalasnya Sudah waktunya bagi Okabe untuk bertarung sekali lagi melawan siapapun yang ingin mengambil Kagari dan mencari tahu apa yang terjadi pada Amadeus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton